Jadi begini ceritanya Yang penting ini ala bapak, ini ala anak, ini ala roh kudus Ketiganya ini satu kesatuan Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan Tapi tidak boleh juga jadi esah begini Harus ala bapak, ala anak, ala roh kudus Haleluya Jadi satu Tuhan, tiga kepribadian dalam satu kesatuan Yang ketiganya tidak boleh dipisahkan Tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini Tidak boleh, dia harus ala bapak, ala anak, ala roh kudus Nempel-nempel sulara Itu istilah medis atau istilah populernya itu kembar tiga Desa ala trinitas, itu ala kembar tiga Kembar dampit Ala triplet Ya Begitulah, kembar siam yang tiga itu Nempel-nempel Semuanya MU, Chelsea, Tottenham, Liverpool, City Sudah pada lolos semua Kok Arsenal saja yang tidak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa kembali dengan Al-Ayubi Channel Salam satu Tuhan Bukan dua Tuhan, apalagi tiga Tuhan Karena kalau ada tiga Tuhan Kembar dampit Nempel-nempel Kata pendeta Jerry ini teman-teman Ini adalah lanjutan daripada video yang semalam Yang mengatakan Bambang Nur Sena itu korslet berat katanya Nah ini video lanjutan ya Yang mana di video ini Ada istilah Trinitas itu kembar dampit Trinitas itu kembar siam tiga Trinitas itu nempel-nempel Ya Kata pendeta Jerry ini teman-teman Jadi jangan Umat Islam itu jangan mengira bahwasannya Sesama Kristen itu bersatu Enggak Sebenarnya Mereka itu bermusuhan Ya seperti inilah Bermusuhan doktrin dan lain sebagainya Dan itu sudah dijelaskan Oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu teman-teman Kita langsung simak videonya Pak Ini ada usul-usul topik ya Usul topik dikit Nanti next-next kapan sajalah Ini saya melihat bahwa Allah Halo Ya 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 Bicara Pak Halo Ya Doktrin-doktrin ala Trinitas Ini sama dengan ala triplet Kena ipot Triplet Triplet itu kembar tiga Triplet Ya itu istilah Medis atau istilah populernya Itu kembar tiga Desa ala Trinitas Itu ala kembar tiga Kembar dampit Ala triplet Ya Begitulah kembar siam yang tiga itu Nempel-nempel Nempel-nempel Saya sudah bicara ulang-ulang itu Pak Kenapa? Karena Statementnya sendiri Sehingga dia tidak mau hadir Dia tidak mau hadir Yang berbeda Bisa dibedakan Tapi tidak bisa dipisahkan Kan dampit tiga namanya Saat Ya Gitu Ya Makanya saya sudah bilang Teologi ala Tritunggal itu Menghasilkan Tuhan monster Allah monster Kadangkala digambarkan Dalam Dalam Apa literatur katolik itu Digambarkan Saya ada bukti-buktinya Bukan cuma sekedar sebut Ya Bahkan ada yang kepala tiga tuh Ya Satu badan Tiga kepala Bapak, anak, dan roh kudus Digambarkan Yang dibilang servetus dulu tuh Yang dilawan servetus Yujun Calvin Masrinitas Karena servetus tuh Tunjukkan Makhluk Cebaros Makhluk mitologi Anjing penjaga neraka Kepala tiga Badannya satu Mau gak boleh Ngomong begitu kan Ya Itu triplet Itu disebut triplet Kembar-kembar siam tiga Triplet Uang belajar bilang Coba debat dengan Esra Sol MBM Budi Asali Kalau berani Mereka Mereka open Minta aja datang Suruh aja Tapi gak apa-apa Kalau MBM Teru loh Soalnya Kadang-kadang suka Ngamuk-ngamuk Jadi malah enak Jadi tontonan Takutnya dia Takutnya putus Suruh darat tinggi Jadi mati disini lagi Aduh kan Itu Orang yang Dialuskan Dicu juga Ya teman-teman Sesama pendeta Sesama orang yang Ditokohkan Ya seperti ini Teman-teman Oke kita lanjut Itu orang-orang yang suka Corslet itu Corslet Aku di blokir Baru komen sekali Blokirnya Tegangan tinggi Itu mereka hobi Hobi blokir Hobi Memang hobi Aklinya di Memblokir-blokiran Jadi maksudnya gini Oke lah Kita berdialog Kita mau berdebat Juga oke Siapapun Kita gak pusing Ya jangankan Jangankan mereka nih Teman-teman ini ya Malekat juga ada Kalau mengandut alat ritunggal Silahkan turun berdebat Kita Tidak ada masalah Kan Pak Mus bilang Galatia 1 6-9 Sekalipun Kami Atau malekat-malekat Kalau dia beritakan Injil yang lain Yesus yang lain Terkutuklah dia Amen Apalagi kalau cuma Bapak gereja Jadi kita bilang Yesus yang kita percaya Adalah Yesus Yang adalah Tuhan Dia adalah Elohim Itu sendiri Dia adalah Yahweh Itu Dia adalah Bapak Yang menyatakan diri Dalam rupa manusia Dia adalah jurus lama Tunggal Tidak ada yang lain Ya Yesus yang lain Dari semua statement ini Itu Yesus palsu Ya makanya saya katakan Bahwa Tidak ada Yesus Yang lain yang kami ucapkan Yesus Alkitab Yang diperkenalkan Alkitab Itulah Yesus yang kami sampaikan Yang kami beritakan Tanpa melalui dia Tidak ada keselamatan Di luar Yesus Tidak ada keselamatan Hanya dalam Yesus Ada keselamatan Dan itu sebabnya Semua orang patut Mendengar ini Dialah Tuhan Dialah Allah Dialah Yahweh Elohim itu Dialah segala-galanya Segala kepenuhan kealahan Kolose 29 bilang Berkenan Berlembaga Di dalam Yesus Jadi Jelas sekali Tidak usah Di diplomasikan lagi Kata-kata ini Untuk dibuatkan Rumus-rumus Dalil-dalil Dah elah Bahkan Ada orang bilang begini Itu dokter teologi Lulusan luar negeri loh Pak Joshua Lulusan Saya bilang Jangankan Lulusan luar negeri CT-nya pas Di samping sorga Saya gak takut Apalagi cuma Lulusan luar negeri Luar angkasa aja Kita gak takut Lulusan alam Barjah aja It's okay Ya kita mau berbicara ini Soal Asal Asal dasarmu Berbicara Alkitab bro Jangan buku-buku teolog Pendapat teolog Kalau itu Saya gak Makanya saya bilang Bro Jerry Ini penutup saja Apa hebatnya sih Orang Sekolah sampai Tiga puluhan tahun Pak Kemudian Dwi sudah sebagai Doktor Hanya Ahli dalam Kutap mengutip Dalil-dalil Teologi Turun-temurun Yang berabad-abad Tanpa punya Pembahaman sendiri Novel Tipe Baruan Pengetahuan Firmannya sendiri Yang datang dari Tuhan Hanya latah Kutip sana Kutip sini Referensi ini Referensi itu Ahli dalam Meramu Pendapat-pendapat Para teolog-teolog Terdahulu Apa gunanya Kau sekolah Berlama-lama Hanya untuk itu Beli bukunya Doang aja Eh beli doang aja Beli bukunya aja Ngapain Pulu sekolah jauh-jauh Sampai ke Cambridge Tapi sudah Kayaknya udah Ini sekarang Dia pergi sekolah Ke sorga Ya mudah-mudahan Mas ke sorga Saya berdoa Sekolah tinggi-tinggi Hanya untuk Membahas Trinitas Jadi arkeolog Jadi arkeolog Masih mending Ya kan Bisa mengambil Darah Ada bukunya Ini Cuma untuk Trinitas Doang Itu pun salah lagi Jadi Terjelasin Triteos juga Ya Triteos Ya udah Oke Kayaknya Tidak ada Tidak ada Yang Yang mau masuk Jadi Ya kita Karena Mereka lihat Ada Trinitas Di sini Tiga nih Tiga Trinitas Trinitas Charlie Angels Ini Charlie Angels Charlie Angels Begalover Berani Itu Kalau ngomong Dripunggal Cabang Melayu Pada gak berani Diajak debat Kalau sama Om JT Cari gara-gara Karena itu Jadi apakah Ya Ini videonya Teman-teman Jadi Sebelum Langit dan Bumi ini Hancur Antara Oneness Dengan Trinitas Itu Masih Terus berdebat Teman-teman Ya menurut Paul Zhang Menurut Yang Oneness Itu Yang disalib Itu ya Bapak Menurut Trinitas Bapak Itu Tidak Disalib Yang disalib Itu Adalah Yesus Yakni Sang Anak Jadi Sampai Kapanpun Teman-teman Sesama Kristen Ini Untuk Urusan Doktrin Untuk Urusan Ketuhanan Mereka Tak akan Pernah Bersatu Karena Sudah Diinformasikan 1400 Tahun Yang Lalu Jadi Jangan Heran Terus Ini yang Paling esensial Teman-teman Gara-gara LAI Menggunakan Nama Allah Tuhan kita Dilecehkan Tuhan kita Dihinakan Dibilang Kembar Dampit Dibilang Kembar Siam Tiga Nempel Nempel Dibilang Allah Astagfirullah Naudzubillah Ya seperti itu Teman-teman Makanya kita Sebagai umat Islam Itu Jangan Cuma Berleha-leha Kita Sebagai Umat Islam Itu Jangan Menganggap Ini Masalah Sepele Coba Bayangkan Allah Tuhan Kita Yang Menghidupkan Kita Yang Membuat Mata Kita Melihat Mulut Kita Bisa Berbicara Tangan Kita Bisa Bergerak Kaki Kita Bisa Bergerak Ya Yang Memberikan Rizki Kepada Kita Itu Dihinakan Di kitab Mereka Dihinakan Dilecehkan Di kitab Mereka Dibilang Allah Allah Bapak Allah Ana Allah Rauh Kudus Itu Penghinaan Terhadap Tuhannya Umat Islam Maka Dari itu Kita Harus Gaungkan Copot Istilah Istilah Islam Yang Ada Di dalam Kitabnya Orang Kristen Copot Nama Tuhannya Umat Islam Yang Ada Di Kitabnya Orang Kristen Baru Kita Akan Rukun Selama Nama Tuhannya Umat Islam Masih Menempel Di kitabnya Orang Kristen Jangan Berharap Kita Nih Saya Pribadi Jangan Berharap Saya Berhenti Berkomentar Seputar Iman Kristen Gak Bakal Tapi Kalau Sudah Di kitabnya Umat Kristen Itu Gak Ada Istilah Istilah Islam Gak Ada Nama Tuhannya Umat Islam Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Undur Diri Saya Tak Mau Ikut Campur Seputar Iman Kristen Mohon Maaf Jika Ada Silah Kata Wassalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh